Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi channel Wijaya teknik teman-teman ya kali ini saya ada di mobil bus medium ya bus yang medium nah ini baru mobilnya masih berplastik plastik bisa dilihat sendiri ya Nah ini kita buka untuk bagian mesinnya jadi ini sekarang bus-bus yang sekarang untuk medium bus ya teruntuk untuk yang medium bus itu udah menggunakan mesin Euro 4 ya Jadi mesin kanter Euro 4 itu dipasang di sini nah jadi mesin kanter Euro 4 itu masuk di mesin bis ini ya medium bus untuk karma karoserinya new armada Toristo ya itu masih tetap sama new armada Toristo Hai untuk desainnya seperti ini untuk body masih sama ya cuman mesin transmisi itu beda mesin dan transmisi itu beda kemungkinan juga kalau gardannya kayaknya ada perbedaan juga karena mengikuti dari torsi mesin ini ya nah mesinnya seperti ini temen-temen yang udah menggunakan injektor jadi untuk injektor nya tertutup oleh cover ini temen-temen kalau kita buka cover ini baru kita bisa lihat soket-soket injektor nya ya Nah di sini ada untuk tipe pembagi common railnya ya yang biasa kalau di Mitsubishi Triton kita bilang common railnya di sini bagian sini untuk percepatan masih sama sampai lima speed dan giginya sama masih tetap di bagi transmisinya masih kayak kantor ya tapi untuk mesin dia berbeda ya mesin sudah Euro 4 seperti ini ya jadi untuk pemakaian bahan bakar solar itu harus lebih bagus solarnya dan juga penggantian filter solarnya itu harus rutin kalau enggak rutin nanti bisa bahaya teman-teman ya Oke jadi kayak gini ya Nah ini ini untuk ambil AC nya yang depan ini dia kendor jadi kita akan ngencangkan ya di sekalian sambil saya nge-review aja sebenarnya untuk bis yang eh apa namanya Euro 4 untuk body-body dia sama tapi untuk apa namanya mesin dan transmisi dia beda seperti itu ya jadi ini seputaran bis yang 4x4 sekarang kayak gini nah ini bagus kan mantap ya normal daya ini yang varian 4x2 bukan 4x4 ya itu aja teman-teman saya akan ngencangkan pambil AC nya ya karena bunyi yang paling depan ini yang belakang pambil alternator alternator AC nya dia jadi dipisah ini temennya alternator AC kompresor AC oke terus untuk pambil mesin dia pakai double seperti kanter ya seperti kanter pada umumnya dan itu ada alternator pengisian di bagian bawah sana ya seperti itu oke teman-teman kita langsung aja ke eksekusi terima kasih ya oke teman-teman ya ini udah di apa di kencangin untuk pambil nya sini ya itu 14 dan penyetelnya ini ada di bagian bawah ini pas di belakangnya pambil ini tuh kelihatan tuh ya ada kepala baut ya di situ tuh nah itu 12 jadi hanya 12 dan 14 untuk ngencangin pambil AC nya nah disini juga ada temuan teman-teman ya jadi ini mobil baru kilometernya 5000 teman-teman ya baru satu kali service disini temuan yang ditemukan jadi ada kebocoran temennya nah ini air radiator kalau berjamur-jamur berwarna hijau seperti itu air radiator ya dia akan meninggalkan korosi kalau air radiator itu kena panas ya nah ini bahaya tentunya ini dari sini ya dari pipa ini entah kelamnya ini kurang kencang atau bagaimana kita belum cek juga nanti sekalian coba dikencangin ya jadi seperti ini teman-teman ya cuman menggunakan dua kunci kalau untuk pengencangan funball nya nanti kita akan kencangkan menggunakan kunci ya sepertinya ini kondak kunci 8 ini kunci pakai obeng aja nanti kita coba ya untuk ngecangin karena ini bahaya nanti takutnya air radiatornya bisa habis ya filter solar ada di sebelah sana ya filter solarnya di sebelah sana dan air radiator cadangannya ada di sebelah situ teman-teman ya nah di daerah situ oke siunya ada di situ teman-teman ya ECU ECU disini aja jadi rawan juga ya kena lumpur ya di situ ya nah air kesiram ya agak bahaya juga itu ya itulah tadi teman-teman ya terima kasih sekedar info-info kayak gitu aja kita konten-konten yang tipis-tipis saja terima kasih udah menyaksikan channel jteknik mau tanya-tanya nanti bisa kita carikan ya misalkan Bang ini punya saya euro 4 kenapa nih gini ya gitu ya dan nanti bisa kita langsung perbandingkan sama ini jadi ini untuk sama kanter sama mesinnya pokoknya kanter euro 4 loya itu sama Oke terima kasih jangan lupa like subscribe comment di channel Widgeteknik sampai jumpa di video vlog selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh